Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini, di video belajar bareng kita akan membahas atau mendemokan aplikasi MPE yaitu monitoring perkembangan edukasi anak Ini adalah sebuah akun dari admin Di bagian admin ini ada beranda Konfigurasi, yaitu ada di tahun pelajaran, tanggal cetak Kita coba ke tahun pelajaran Terus kita klik juga tanggal cetak Sekarang kita coba ubah tanggal cetaknya, berfungsi atau tidak Terus ke data master Data master ini ada guru, anak, kelas, mata pelajaran Dan pengguna Di guru disini ada dua Ada dua guru Kalian bisa edit, hapus Dan menambahkan Nah ini data dari anak atau siswa Di sini kamu juga bisa edit, hapus, ganti status Itu antara bisa Aknak ini aktif atau enggak Terus kelas Kelas kita ada dua Untuk kode kelasnya ada A dan B Nama kelasnya paut A dan B Untuk mata pelajaran atau jenis perkembangan Jenis perkembangan Di sini ada empat poin Yaitu agama sosial, kognitif, dan bahasa Ini pengguna atau data sebuah pengguna Data pengguna bisa menghapus, edit, dan menambah Plus tambah Apa, ganti password Sekarang kita ke pengaturan Pengaturan disini ada mengajar Wali kelas Dan Rombongan Kelas Dan disini data mengajar Anda bisa menambahkan guru Klik saja misalnya kita Yang ini ibu nining Ke kelas B Terus Untuk mata pelajarnya Kita pilih Terus untuk wali kelas Disini ada dua ya Seperti Jadi Gurunya ada dua Terus Kita ke rombongan belajar Rombongan belajar itu Kayak kita ngatur kelas ya Ini untuk kelas A Nah ini adalah beberapa Yang saya akan pindahkan ke masuk kelas A Kita pindah Kita pindah Nah ini udah masuk ya Ke kelas Baut A Terus yang ini semua Kita checklist Kita pindahkan ke Baut A semua Nah Ini semuanya udah dapat kelas ya Sekarang kita coba lagi Dari data kelas A Dari data kelas A Kita masukin ke data kelas B Kita atur dulu ini untuk Paut B ya Terus Beberapa Siswa yang Kita checklist Untuk pindah ke Kelas B Nah ini Datanya udah muncul ya Di kelas B Sekarang kita lihat Anak yang aktif Ini ada beberapa Siswa yang aktif Atau anak yang aktif Yang masih sekolah Di admin juga bisa kita input perkembangan Laporan Data arsit Cetak perkembangan Terlebih jelasnya kita masuk ke Akun guru Dan Siswa Yang digunakan Dari orang tua Kita Lockout aja Sekarang kita Masuk ke Data guru Eh Akun guru Akun guru Disini langsung Menimbulkan siswa yang aktif Data-data yang Aktif Masuk kelas Terus Kita coba input Perkembangan Kita masukkan ke Jenis perkembangan agama Dan moral Dan disini ada Standar perkembangannya Dua Yaitu Keterangan disini adalah Yang dua itu Mulai berkembang Saya ngambil itu Poin satu Kita hanya bisa mengisi Poin Atau skor Satu Sampai Empat Yang satu itu Tandanya itu Belum berkembang Dua mulai berkembang Tiga Tiga berkembang Sesuai harapan Dan Empat Ini Isinya harus urut ya Jadi langsung Kita misal ngisi Kalau misalnya urut Insya Allah Kan benar Datanya Nah Sedangkan ini adalah Data arsipan Atau menu arsipan Yang ada di Akun guru Kita coba Tambahkan ya File contoh Untuk tanggalnya Terserah aja Sesuai yang Kalian masukkan Tanggal berapa Keterangan Kita isi Terus masukkan File File Atau formatnya Itu harus PDF Nah Kita coba Ini aja Yang Cousander Kita masukkan Berhasil Atau tidak Nah Alhamdulillah Data Telah berhasil Di Input Atau di Terus Sekarang kita Out aja Kita akan Menggunakan Akun Siswa Atau Anak Yang Dijalankan Oleh Orang tua Disini Langsung Tercunjuk Ada Biodata Siswa Atau Biodata Asnat Disini Ada Laporan Orang tua Kita coba Menambahkan Laporan Orang tua Kita tulis Nama Anak Kita Perkembangan Kognitif Yang Gimana Perkembangan Agama Dan Moral Yang Gimana Bahasa Sosial Dan Emosi Gaget Tentang Apa Gitu Isi Sesuai Dengan Arahan Form Yang Tampil Sekarang Kita Add Data Nah Data Undang Brazil Masuk Disini Tadi Masukin Atas Nama Mohamed Irwan Terus Kita Coba Untuk Cetak Perkembangan Disini Kita Tahunya Pilih Yang 2021 Sampai 2002 Tahun Ajarannya Kita Semesternya Semester Genap Terus Kita Cetak Laporan Kita Tunggu Sebentar Nah Disini Kalian Juga Langsung Bisa Mengeprint Atau Mencetak Poran Hasilnya Seperti Ini Sesuai Anda Yang Digambar Ini Jika Dicetak Oke Baik Cukup Sekian Dari Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Karena Disini Saya Masih Belajar Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh